Ayo kita jalan-jalan ini saya sedang menggendong putra saya Muhammad Satria Angkasa dipanggil Musa saya mau tunjukkan bahwa meskipun tunanetra tidak ada masalah untuk bisa menggendong anak ya kita bisa jalan tanpa menggunakan tongkat hari ini saya mau coba ajak untuk keliling kompleks ya ini dia jadi seperti teman-teman lihat ini tanpa menggunakan tongkat Lalu bagaimana caranya yang pertama adalah kita menghafal dan jadi seperti teman-teman mungkin perhatikan ya mungkin dari video bisa diperlihatkan saya melangkah dengan jarak yang sama jadi ini tujuannya adalah untuk menghafal nah kemudian juga merasakan tekstur jalannya mungkin jalannya nih berubang atau bagaimana gitu ya ini juga bisa dijadikan sebagai oke teman-teman lihat ya ini kita akan keluar gang oke kita biar luas diri halo assalamualaikum salam nah ini kebetulan di jalan tidak terlalu ramai tidak terlalu banyak kendaraan jadi memudahkan untuk bisa berjalan nah usahakan untuk berjalan ambil badan jalan sebelah kiri ya sebelahnya adalah supaya mudah untuk minggir apabila ada kendaraan ya seperti tadi ada klakson jadi kita bisa langsung minggir nah salah satu penanda di jalan ini adalah polisi tidur nah seperti nanti teman-teman lihat ya bisa menginjak polisi tidur nah kalau saya terlalu ke tengah ini bisa dijadikan patokan untuk kita minggir jadi supaya tidak terlalu ke tengah ya kita minggir nah ini sudah minggir baru bisa jalan kembali nah bagaimana supaya kita bisa menjaga dari barang-barang yang ada di depan makanya badan saya agak sedikit condong ke belakang makanya agak melindungi seperti ini jadi kalau ada mobil yang sedang parkir atau benda lain mudah diketahui burung sayang nah salah satu tanda yang bisa saya pakai adalah suara burung nah kebetulan burung ini posisinya juga di kompleks sudah baku ya jadi kita bisa jadikan sebagai tanda nah tentu saja ini saya tetap menghafal berapa langkah yang diambil tata nah jadi dari polisi tidur ke polisi tidur satunya ini kira-kira 50 langkah oke ini kebetulan Musa suka sekali dengan burung jalan kalau bisa memang diusahakan lurus nah saya sarankan untuk teman-teman tunanetra lain jangan khawatir untuk membawa putra-putrinya jalan-jalan tapi tentunya yang pertama adalah hafal dulu tempatnya hariannya kemudian kenali betul tanda-tanda di sekelilingnya sekali dua kali boleh bawa tongkat untuk jaga-jaga tapi selebihnya supaya lebih nyaman kalau memang sudah cukup siap dan berani tidak perlu pakai tongkat nah sebentar lagi saya untuk polisi tidur nah ini tanda untuk saya belok ke dua gang ini salah satu gangnya ya habis ini ada burung kesayangan Musa walaupun saya nggak tahu itu burung apa tapi saya bilang burung bikin ini ada motor mobil tidak masalah bisa kedengaran suaranya saya sarankan pakai sendal yang agak tinggi ya mungkin bisa diperlihatkan sendalnya ya ini tujuannya ini adalah kalau becek atau ada lubang dan segala macem tidak terlalu membahayakan kaki contohnya seperti ini nanti ada lubang di sini nah ini relatif lebih aman kalau sendalnya tinggi nah jadi dengan cara ini saya mengajarkan anak saya untuk mengenal sekeliling ini nggak ada suara air sayang air dia tetap menanggungi nah itu dia burung saya nggak tahu itu namanya burung apa nah suara tepakan dari sendal mungkin kita tidak bisa gambarkan secara rinci ini di video tapi sebagai informasi saya juga pakai suara tepakan sandal ini untuk identifikasi nah contohnya adalah untuk mengetahui oh di sebelah kanan ini ada tembok karena suaranya memantul masih langkahnya saya hafal ngomong-ngomong ini yang mereskam adalah istri saya tercinta halo halo my queen isya Ocasiana nah kadang Musa ingin seperti ini mana burungnya udah pergi nah ini kita lihat salah satu tempat favoritnya Musa nah Bunda bisa lihat ke atas deh burungnya tuh deh oh iya kelihatan ya Bunda sorot ya oke udah udah burungnya banyak sekali iya nah Musa senang sekali melihat sesuatu yang lu malah lihat ke kamera deh nggak apa-apa itu burungnya tuh nah jadi dengan cara ini ini saya tahu kalau anak saya tertarik dengan sesuatu karena saya bisa meraba ketika tangannya menunjuk nah seperti itu iya sayang walaupun ayahnya tidak bisa melihat tapi ya diikuti saja mengkok ke atas oke sambil jalan ini karena tempatnya sepi jadi saya gunakan suara sendal untuk belok menapaki jalan setapak ini sebentar lagi ada tukang roti nah karena dia di kiri suaranya saya tahu bahwa sekarang saatnya untuk belok kebetulan ada tukang roti jadi mudah nanti baru di cut ayah ajak jalan-jalan lagi roti bang roti roti nah ini adalah daerah yang biasa saya lewati tukang rotinya balik lagi sodara-sodara mungkin teman-teman nggak percaya wah emang benar nih nggak dituntun atau segala macam mungkin udah bisa kasih lihat full body ya bisa dituntun sama sekali ya di limpul menggunakan hafalan saya berani jalan di tengah karena memang tidak ada kendaraan ini sambil dijemur nah itu ada aku kok tapi gue kan saya tidak cukup terhadap anjing malah dilihat nah anjing ini juga bisa saya bagikan sebagai tanda iya 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 jadah jadah nah jadi saya tahu anak saya mau kemana dia menunjuk ke arah ke depan ada suara air oke kita sudah kembali ke jalur yang semula kita akan mengarah pulang Masih bersama dengan Saya Ramaditya Adikara Dan istri saya Isya Oktaviana Dan Pangeran kecil saya Muhammad Satria Angkasa atau dipanggilnya Risa Nah kita belok kanan Kenapa saya tahu sudah siap belok kanan Nah coba Bunda Saya perlihatkan jalan yang disana Taktuknya tasar Ini sudah halus Jadi saya tahu ini sudah masuk jalan Oke ini ada Opa Opa lagi menyiram Tidak sedengaran Tidak sedengaran Tidak sedengaran Dengan Tidak sedikit Ayo Nidak sedengaran Coba kita lihat, supaya Musa bergembira, cukup tangan Musa Sekali lagi Cukup tangan, roti, kababannya Musa Masih lurus Caca 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 Bentar lagi, sampai ke rumah saya Caca 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 Caca